Intro Oke antizen, ini Angel lagi Hari ini kita lagi mau review di salah satu cafe yang ada di BSD Kita mau review di cafe yang boleh bawa hewan peliharaan Apa tuh coba tebak? Yaitu kita ada di Lollipat Shop Dan juga ada cafe-nya Lollipat Cafe Yang kalian bisa bawa hewan peliharaan kalian juga Yuk ikut masuk ya! Ya kamu nunggu ini ya Nah antizen, tadi kita habis dari indoor ya Ini dari bagian outdoornya Kalian bisa bawa hewan peliharaan kalian buat main disini loh Bisa main juga sama hewan-hewan yang lain ya Sini deh ikut Ini jalan buat ke pet shopnya Yuk! Jadi buat kalian yang ada hewan peliharaan Bisa juga nih beli-beli makanan-makanannya Mainan-mainannya, snack-snacknya, sampo, sabun, semuanya Lengkep loh disini Bahkan disini juga ada day care-nya Buat kalian yang lagi mau keluar kota, keluar negeri Nah dogi yang gak tau mau tau di titip dimana Disini tempatnya Ada mainan-mainan kucing juga Terus makanan-makanan dogi, makanan-makanan kucing Banyak banget disini Nah Entizen, cafe disini juga terjangkau banget Dari kemarin kita kan ke daerah Jakarta Jakarta tuh kan masih overpriced banget ya Masih mahal-mahal semua Disini murah-murah banget terjangkau-terjangkau banget Nah buat kalian yang udah bosen di Jakarta Bisa banget nih sekali-sekali lah keluar kota lah ya Keluar kotanya agak deket-dikit di daerah BSD, Serpong, Alam Sutera Jamin makanannya murah-murah, enak-enak semua Oke Entizen, sekarang kita udah ada di dalam Lollipats Cafe Nah hidangan pertama yang aku coba itu ada cheese garlic croissant Langsung cobain aja buat potong dari si dalamnya Wah ini croissantnya sih gede loh ini Keliatannya ini crunchy banget bagian luarnya Langsung liat bagian ini si dalamnya Jadi dalamnya si croissantnya ini Ada cream cheese dan ada smoke beefnya juga Cream cheesenya ini juga berlimpah Sebenarnya juga banyak Masa dari cream cheesenya ini bukan cuman asing ya Bentar ya, coba sekali lagi Apalagi pas masih anget-anget tuh enak banget Smoked beef never filled sih Emang itu paduan yang pas ya sama si croissantnya ini Terus sama cream cheesenya udah enak banget Croissantnya sendiri juga luarnya crunchy dan dalamnya juga ini banget empuk Di sini udah ada green tea latte Green tea lattenya ini juga favoritnya sini loh Mari mencobain ya Green tea lattenya itu dibuat dari bubuk green tea pilihan dan juga ada fresh milknya Jadi ini rasanya Rasanya gak gitu manis, sudah pas banget Kalian bisa request juga mau yang dingin atau yang panas Oke antizen, sekarang kita udah masuk ke hidangan utamanya yaitu si spaghetti brulee Nah ini juga terkenal banget nih dimana-mana Dan di sini ternyata ada juga Di sini dia ada pendampingnya si cabai kering ini Biar gak menghilangkan rasa spaghetti brulee-nya sendiri Oke gak pake saus sambal dan yang lain-lain Langsung cobain ya Oke spaghetti brulee-nya ini disirem pake saus cream baseball Wah isiannya melimpah ya, spaghetti-nya juga banyak Kita coba lihat dalamnya ada apa aja Ternyata di dalamnya itu ada daging cincang dan juga ada jamurnya Kita coba ya Krimnya ini sendiri gak kecut, gak asem, enak banget Nah dipaduin sama spaghetti-nya Bologna sih juga berasa Ini nagih sih Gak bakal bikin enak Oke selanjutnya aku mau cobain mentai beef-nya Jadi beefnya dari sini tuh pakenya saikoro Berkelas banget ya Langsung cobain aja Saikoro-nya isinya banyak banget Saikoro-nya sendiri tuh empuk juga terus disi banget Enak-enak Ini paduin sama saus mentahnya Gak asem-asem dikit karena saus mentahnya sendiri juga dari mayonnaise kan Paduannya sangat kot Selanjutnya mau cobain fresh food salad ya dari mereka Ini banyak juga yang take away pulang Karena emang enak Langsung kita buka Langsung kita makan Oh buahnya nih banyak Ini buah-buahnya mereka tuh dari buah-buah yang premium Dan oh ini pakai yogurt sama atasnya ada taburan-taburan kejunya Dua buahnya masih Fresh-fresh banget Dan manis-manis banget Atasnya ada wengkeng Oke antizen sekarang kita mau masuk ke bagian dessert-nya Di sini ada favoritnya juga marble cake Wisman Langsung cobain aja ya Wismannya wangi banget Jadi di sininya tuh ada coklatnya juga Ini marble cake-nya empuk banget Gak keras sama sekali dan gak berminyap Berminyap Ah jatuh Maaf ya antizen terlalu semangat Ini kita singkirin dulu ke samping Intinya marble cake-nya enak banget Ini juga tersedia nih Kalo kalian mau yang bawa pulang udah ada bungkusan-bungkusannya Jadi kalian bisa langsung take away aja Last but not least Ada juga strawberry-nya Ini mereka punya banyak varian rasa Ada yang strawberry Manga, orange, guava, nanas Oh banyak deh pokoknya kalian kesini aja Kalo yang buat take away Mereka udah langsung dalam kemasan kayak begini Ini aku pilihnya yang strawberry Aku cua minum ya Hmm Rasa itu bener-bener strawberry banget Karena mereka pake 70% sehari buahnya langsung Dan gak pake gula Langsung ini udah manis dari sononya Ini the end price range buat makan disini 20 ribu sampai 45 ribuan Jadi itu udah murah banget Kalian bisa kerjain tugas Bisa sambil kerja disini Dengan bawa hewan peliharaan kalian Buat mereka main-main Biar mereka gak bosen Oke Buat kalian yang ada rekomendasi kafe atau resto Boleh dong komen di bawah Aku juga mau kesana nih Terus buat kalian juga yang penasaran nih Sama video-video kita yang lainnya Cek ya Jangan lupa di cek loh Karena kita punya stok banyak video Buat kalian tantanin Ya udah sampai sini aja Aku mau main sama dogi-dogi dulu ya Bye See you in the next video Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton